Oh Melvin, kemarin kau juga sempat bikin video di Youtube ya, mengenai salah satu reksadana dan sebagainya, itu kayaknya rame banget dan itu, apa namanya, membuat kita juga jadi lebih tenang juga mengenai kondisi mungkin share lagi disini buat teman-teman yang belum nonton sedikit review, jadi potensi untuk di saham, obligasi, karena terreksadana Indonesia, marketnya itu agak berbeda dengan market luar negeri ya biasanya, teman-teman, kalau terjadi resesi, itu biasanya emas itu menjadi lebih kuat dan kemudian, saham secara global ya, Amerika khususnya, Nasdaq yang berhubungan dengan teknologi itulah, biasanya dia turun, S&P turun nah, cuma tahun ini, emasnya turun, S&P-nya turun, Nasdaq-nya turun, semua turun bahkan teman-teman tau nggak sih, Indonesia sendiri kemarin kan beritanya itu lagi rame banget ya, rupiah tembus ke, mau di apa-apa ya yang ngeramalkan tembus ke Rp16.000 dan lain sebagainya udah sempat tembus belum ya? belum ya, nah itu tuh memang, kalau teman-teman ngikutin ceritanya indeks US dollar, jadi US dollar tuh punya indeks bid, namanya itu DXY nah, DXY-nya itu, itu kuat banget, nah jadinya semua market yang luar negeri punya termasuk Bitcoin dan lain sebagainya, itu crypto, itu lagi pada kayak semua lawan, maunya pair, pair, itu berarti lawannya, lawannya US dollar-nya di pair sama siapa misalnya nanti lawanin sama emas, dilawanin sama saham, mau dilawanin sama crypto mau dilawanin sama mata uang lain, itu US dollar very strong sekarang ini, ya apakah akan soon to be tetap akan stay strong? belum tahu, karena ini ada agak berbeda jadi US dollar itu, teman-teman, itu memang secara secara faktanya memang, US dollar kan mata uang Amerika tapi jangan salah semua negara itu punya cadangan divisa dalam bentuk US dollar mereka punya US dollar juga, jadi kayak Indonesia pun cadangan divisa-nya juga ada juga dalam bentuk US dollar nah, ketika negara-negara itu harus lebih resiliens, lebih harus bertahan dengan dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, dia harus meninggalkan cadangan divisa juga supaya perpukaran, ekspor-import jalan, nah makanya banyak yang membutuhkan US dollar itu US dollar makin strong jadi itu yang menyebabkan strong-nya nah, kalau di Indonesia, dalam negerinya, karena Indonesia-nya kuat, nggak ada masalah ya, coba aja liat tuh grafik weekly-nya IHSG atau grafik daily-nya IHSG bisa bikin aja trend gitu trend-nya masih belum putus, uptrend-nya belum putus nah, makanya itu kayak ya, banyak-banyak yang banyak-banyak analis yang mengatakan bahwa Indonesia akan ditutup harganya di sekitar Rp7.400, gitu tutupnya, kalau menurutku sih, ya Rp7.200, Rp3.300, bisa lah ya Rp7.400, it's good lah, kalau bisa seperti itu ya, makanya di Indonesia, saham-saham yang kemarin terkoreksi saham-saham gede-gede, ya, blue chip yang gede-gede-nya top 3, top 5, gitu tuh, menarik kalau lagi bisa di bawah ya, mereka pasti dihargain lebih mahal terus lah mereka pasti dihargain lebih mahal terus jadi, ya, kalau harganya lagi correction, ya, it's okay masuk nah, selain itu ada juga ya, selain itu juga kenaikan suku bunga kenaikan suku bunga ini, Fit nah, di sini, teman-teman kenaikan suku bunga itu, itu menyebabkan deposito naik deposito naik, kasar-kasar uang naik itu, itu menguntungkan tapi dalam jangka pendek, itu merugikan yang punya surat utang nah, kalau teman-teman nih, orang tuanya kamu udah punya FR surat utang negara seri FR atau Indon, atau Indois, gitu, udah minusnya gede-gede, ya, udah kamu coba deh, minta orang tuamu ngobrol sama aku, udah ya, aku coba lihat, gitu strateginya gimana, tapi kalau kamu punya dolar dalam jumlah gede, minimal 10 ribu dolar Indon, Indois, sekarang lagi banyak yang bagus-bagus harganya discount yieldnya gede-gede jadi karena, karena price-nya price-nya pada turun, ya kan nah, itu yield-nya jadi gede jadi kalau kamu beripon kan harganya kan begini, Fit waktu lahir, angkanya 100 tapi sepanjang jalan kan naik turun, naik turun, naik turun nanti, at the end kan dia akan kembali ke 100 nah, sekarang itu posisinya lagi di bawah di bawah 100 semua, lagi 90-an jadi kamu dari itu aja, udah untungnya udah keliatan tuh, udah ketaker belum kuponnya makanya menarik nah, sebenarnya itu ada beberapa yang menarik di potensi seperti ini jadi nggak usah khawatir kita bisa ngeliat ya beberapa peluang yang tadi diceritakan sama Kom Elvin juga ya entah itu di saham di, apa namanya deposito juga reksadana pasar uang kayak gitu kan beberapa reksadana terus habis-habis saham kayak gitu kan nah, ini teman-teman bisa cek atau nanti bisa konsultasi juga nanti sama Kom Elvin ya kalau lebih lanjut ya selamat menikmati